Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam inspiratif Islam selamat datang di channel inspiratif Islam dari kisah sinetron para pencari Tuhan dari kisah para pencari Tuhan kita dapat mengambil hikmah dan mengutip kata-kata yang terinspirasi dari cerita sinetron para pencari Tuhan dan sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam edit video ini saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya dan semoga yang terus mendukung channel ini melalui subscribe like dan komen saya doakan agar diberikan kesehatan dan diberi panjang umur serta ditambahkan dan rezekinya amin amin ya Allah amin ya rabbal alamin apa nih tanaman kita saksikan videonya yang punya cacat bawaan Wallahualam gua nggak bisa jelasin dah karena gua bukan ahli biologi yang bisa jelasin apa ya pada dasarnya seisi alam semesta termasuk hewan dan tumbuhan bertasbih kepada Allah hanya saja manusia nggak bisa ngedengar dan ngelihat bagaimana mereka bertasbih Pak ustad tahu dari mana nih dari Alquran dan penjelasan Rasulullah yusabiyahu lahu mafisamawati wa mafil'al agama gua ada tuh penjelasan kayak gitu agama kita kan sama bedanya kalau gua ngaji kalau lu main dikepon mulu aneh banget bentuknya ya lu denger nggak omongan gua tadi yang mana Astaghfirullahaladzim udah udah jangan dibahas lagi ntar gua bisa ngamuk lu ngomong apa karusan pohon ini bentuknya aneh banget emang gitu kalau mau kiamat yang aneh-aneh mulai pada nongol Pak ustad berani beli berapa nih beli apa di pohon eh Maulana gua kalau diajak berantem berani tapi kalau beli nih pohon taruh dulu dah gua kakak punya duit ya kok Pak ustad begitu sih gitu gimana nggak punya duit emang ustad nggak boleh miskin Astaghfirullahaladzim Maulana lu jadi orang ngeselin banget lu ntar lama-lama kita bisa berantem beneran nih bawa tuh pohon bawa iya 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 maaf ustad kalau begitu saya permisi dulu Pak ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam baru ngeliat apa ada ustad miskin kemana aja lu selama ini ya Allah ya Karim lu mau jual berapa nih Mol berapa aja lah Bang ntar hasilnya kita bagi dua ini baru pohon ajaib posisinya aja kayak orang lagi senam senam lagi ruku tuh gila kusuk banget ya kalah sholat gua tapi kiblatnya salah tuh nggak menghadap ke kaabah ya ampun Juki tinggal diginiin nih nih beres kan betul-betul kira-kira bisa laku berapa pohon saya ya 500 ribu cukup kali ya kemahalan tuh kalau 500 ribu bisa dapet pohon yang lagi wudhu atau yang lagi puasa eh ngaco gimana coba bentuknya pohon puasa pohon kering yaudah bentar kita lihat aja deh Mol ya kalau ada yang berani beli 500 ribu yaudah kita lepas heh rejeki gak kemana eh atur aja deh Bang Jek nah sekarang saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Jek kira-kira ada yang berani beli nggak ya dengan harga segitu paling laku 150 ribu gak kerja bang kerja apa sayang abang ini kan bukan karyawan siapapun kita berdua lagi menikmati masa istirahat sebentar untuk sementara kan urusan kita udah beres Mir urusan apa misalnya kita itu sudah tak punya hutang lagi sama pak jueng si tukang sayur itu deh karena sudah dibebaskan nah upah dari bantu-bantu perlombaan karambol kemarin pun cukup untuk persediaan makan kita dua hari ini ya kan diri no comment ah kawin nih oh gitu jadi abang pengen libur capek ya ngurusin Mira dan anak-anak ya kurang lebih begitulah iya deh Mira ngerti selamat istirahat ya bang asrul tapi bang Mira gak pernah tuh ngerasa capek atau pengen libur dari ngurusin abang dalam keadaan apapun gak enak banget omongan bini lu suruh kita ngobrol ditempat lain aja nih aku setuju ayo yuk eh Mira abang berangkat ke kantor dulu ya kerja 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 iya bang hati-hati ya iya woi pada penguangan nih ada demo ya liat pon sholat dimosolabang pon sholat pon sholat pon sholat subhanallah nih dia nih ini tanda-tanda kebesaran Allah ini pohon diutus sama Allah untuk mengingatkan kita biar pada sholat iya berarti kita harus menghormati udusan Allah dong betul 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 apapun Allah aduh astaghfirullahaladzim Oi gak boleh gak boleh haram tuh haram haram ya lenggigit agak boleh yah bukan di sini tempatnya dan gak gini caranya musrik astaghfirullah 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 tolong ya Bubar bapak-bapak, ibu-ibu! Ini hanya pohon biasa, bukan jelmaan Allah! Itu yang sholat tolong dibatalin deh! Eh, lo gak bisa begitu dong, ngelarang-ngelarang keyakinan orang! Eh, kalau keyakinan salah ya harus dilarang! Masa gak ngerti sih? Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Ah, ya ampun! Ah, ya ampun! Eh ampun! Nah ampun! Baskah tuh bangunin! Guru tak mau coba zninkan! Barang tak jika! Ah, ya ampun! Eh eh buang, buang, buang! Eh eh buang! Bukan, buang, buang! Bukan! Eh eh buang, buang! Eh buang, buang, buang! Eh eh buang! Eh buang panin! Eh 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 eh! Nah apa ya, nah apa ya! Eh? lo kenapa pindahin nih pohon, ntar kalau ada yang mau beli bagaimana kacau bang, ntar lagi pasti ada yang nyembah ke pohon, liat aja niri jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk lo jagain nih pohonnya, kalau ada yang berani dekat, lo beri aja saudara-saudara eh, jangan pada konyol deh kalaupun saudara-saudara ngeliat pohon yang keliatannya lagi ruku apalagi sujud, udah biarin aja anggap aja saudara-saudara ngeliat orang yang lagi sholat gagum boleh, tapi jangan berlebihan sebab yang patut dipuji, gak ada, kecuali Allah gak ada yang patut dipuji, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ansurkan aja bang eh, jangan dagangan orang nih, bukan punya gue barang jualan, biar gue yang beli eh, jangan jual ke dia bang paling cuman jadi sesembahan doang eh, saudara-saudara maaf ya ini pohon harganya rada mahal gak masalah, gue dan dibayar 500 ribu eh, emang lu punya duit sebanyak itu? Ya patungan Ya kan? Buat pohon aja berani lo patungan Iuran keamanan susah lo tadinya Beda ini ada berkahnya Astagfirullahaladzim Berkah dari mana? Bang, semakin kacau nih Naikin harganya Sudar-sudar ya Jadi kalau sudar-sudar punya duit Mendingan buat menyantuni Sudar-sudar kita yang lain Yang hidupnya kesusahan Lagian, nepoon Kagak bakal saya jual dari harga yang kurang Dari 10 juta Gila, bilang aja yang mau jual sama kita Biar saya yang beli 10 juta kan? Ini, uangnya saya bawa Pontan Bagaimana? Jual aja Bang Jan Yang penting pohon itu gak disini lagi Apa? Mungkin Alhamdulillah Enggak ada lagi penyebab kemusrikan di musyolat kita Alhamdulillah Kalilah mau kerja lagi ya Siapa sih yang nitip jual pohon ruku itu? Bang Maulana Munjur kalilah orang miskin itu ya Kita juga bisa mujur kayak Maulana Berarti pikiran kita sama dong Kenapa ya? Kalau ada si Asul, Mas Udin Gue bawaannya was-was melulu Bentuknya macam apalah ini Dine Ahli kubur yang lagi digigit sama ular banyak banget Kita cari tempat lain yuk Siapa tau namun anggrek yang lagi jikir Ayo Alhamdulillah PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1